Intro Pemirsa penahanan 3 tersangka kasus dugaan korupsi tambang Windu Aji Sutanto, Sugeng Mulyanto, dan Erik Victor Tambunan dipindahkan ke Lapas Kendari, ketiga tersangka tiba dikendari, Senin sore Crazy Rich asal Brebes, pemilik PT Law Agung Mining Windu Aji Sutanto tersangka kasus dugaan korupsi pertambangan nikel di wilayah IUPT Antam unit bisnis penjualan nikel UBPN Konayu Utara tiba di kota kendari, Senin sore Selain Windu Aji, penahanan 2 tersangka pejabat kementerian SDM, Sugeng Mulyanto, dan Erik Victor Tambunan juga dipindahkan ke kendari, ketiga tersangka ditahan di Lapas Kelas 2A Kendari Sebelumnya ketiga tersangka ditahan di Lapas Salemra Cabang Kejaksaan Agung di Jakarta Menurut Kasih Penerangan Hukum Kejati Sultra Dodi, ketiga tersangka dibawa ke kendari untuk memudahkan penyelidikan kasus dugaan korupsi, penambangan nikel di wilayah Izin Usaha Pertambangan PT Antam Blok Mandiodo, Konawe Utara Hari ini ada tiga orang, sebelumnya ditahan di rutan di Salimbak di Kejaksaan Agung kemudian dipindahkan oleh tim penyidik untuk kapitan penyidikan, dipindahkan dari Jakarta ke Kendari Kejati Sultra telah menahan tujuh tersangka kasus dugaan korupsi penambangan nikel di wilayah Izin Usaha Pertambangan PT Antam Blok Mandiodo, Kabupaten Konawe Utara Tujuh tersangka itu adalah GM PT Antam UBPN Konawe Utara Hendra Wijayanto pemilik PT Lau Agung Maining atau LAM Windu Aji Sutanto Dirut PT LAM Ovan Sovan, Direktur Operasional PT LAM Glenn Aryo Sudarto Dirut PT KKP Andi Ardiansa dan dua pejabat kementerian SDM Sugeng Mulyanto dan Erik Victor Tambunan Dari Kendari Mutarudin, Ainyus melaporkan